Coba colok kesini Yo, what's up guys? Welcome back to Bersionate Creative Channel Sama aku Ngovin dan here we go Kalian bisa berhasil judulnya ya di dalam Yes, packing ini kita baru aja dikirimin satu paket Tablet terbaru, pad terbaru dari Xiaomi Yes, Xiaomi Pad 6 Dan kita bakal unboxing, kita bakal bahas lengkap Apa aja yang baru, apa bedanya dibanding generasi sebelumnya Sama harganya kira-kira berapa nih ya Yes, kita bakal bahas lengkap langsung aja Tanpa bahasa-basa lagi, kita mulai videonya Let's go So yes, ada paket lengkap ya Ada si Xiaomi Pad 6 nya Ada keyboard dan juga ada si stylus Jadi ini dia yang bakal diju... Jadi ini dia yang bakal dijual resmi Sama Xiaomi Indonesia nanti di Indonesia coming soon Jadi dijual gak cuma si tabletnya doang Tapi ini Jadi memang itu yang sempat jadi problem Di generasi sebelumnya ya Xiaomi Pad 5 Dimana waktu dirilis kayaknya cuma tabletnya aja gitu Waktu itu kan Belum keyboard sama stylusnya tuh gak bareng gitu Nah sekarang mereka udah belajar dari kesalahan ya Dan ngerilis katanya bakalan barengan nih Si Xiaomi Pad 6 sama aksesorisnya keyboard dan juga stylus Kita cekin Kita cek dulu speks lengkap dari Xiaomi Pad 6 ya Sekarang dia pake layar 144Hz WQHD+. Ya jadi ada sedikit peningkatan dari segi Hz Dari sebelumnya 120Hz Sekarang 144Hz Dan resolusinya juga kayaknya ada sedikit peningkatan ya WQHD+. Sekarang Prosesor Yes ini dia Ada peningkatan juga Snapdragon 870 Dari sebelumnya cuma 860 Quad speaker kurang lebih sama Baterai 8840 mAh Ini juga ada peningkatan sedikit Untuk charging masih kurang lebih sama 33W Dan Desainnya Slim Unibody Design with Metal Finish Yes sekarang udah full pake Body Metal ya Kalau sebelumnya kan Pad 5 itu belakangnya pake plastik ternyata katanya ya So Ini dia untuk Pad 6 nya Secara tampilan sih kayaknya kurang lebih 11-12 sih ya Dan sebelum kita buka Nah untuk variannya ini yang Graffiti Gray 8256GB ya Kemungkinan ada varian lain Warna lain juga Dan ini sendiri diimpor Oleh Xiaomi Indonesia langsung dari China Ada kartu terima kasihnya ya Yang artinya sudah versi resmi Ini versi resmi Indonesia bukan versi Inter lagi Nah ini dia Sama ya kayak biasa Dia ada speknya Sama kayak tadi yang kita bahas juga Kita pindahin dulu Nanti kita baru buka aja terakhir Dan di dalam kita dapet apa nih Ada kertas manual Bahasa Indonesia ya Sama garansi juga Klaim garansinya Sama service centernya dimana aja juga ada disini Dan Ada charger Charger 33W Xiaomi ya Yang USB tipe A Kabelnya juga masih sama ya Tipe A Nah jadi kalau kalian yang pakai HP-HP Xiaomi Yang udah 33W pas charging Bisa dipakai juga di tablet Yang baru ini Wih dikasih Kayak bungkus kain ini kan lebih premium gitu ya Dan Tada Waduh warnanya nabrak nih guys Abu-abu sama abu-abu Kita ganti dashmatnya dulu deh Oke Sip udah disulap Udah disulap Udah diganti dashmatnya jadi warna biru ya Dan Nah ini dia tabletnya ya Dia sekarang baru nih pakai kamera frame yang Wah gila Tebal banget guys Dan emang sekarang udah pakai finishing metal nih ya Nah ini yang unik nih Di samping logo Xiaomi Dia tuh ada triple pin Kayak ini bukan hanya apa gunanya buat Nempelin ke Keyboard case-nya sama Tiles-nya Dan info yang gue dapet adalah Keyboard case-nya yang versi sebelumnya Gak bisa dipakai disini Tetapi stylus Itu masih bisa pakai dari yang Xiaomi Pad 5 Nah ini tuh keyboard case-nya Oke Nah sama kayak Tablet-nya kita juga dapet Semacam kayak Sleeve-nya gitu ya Uh Nah ini sekulit coy Nah ini dapet Manual-nya disini Kalau kalian mau baca-baca Nah disini ada step by step ya Untuk penggunaannya ya Untuknya di peranggungi bakalan kayak gini Last but not least Terus di Xiaomi Smart Pen Ini katanya generasi yang Kedua nih Nah ada cadangan juga Spare pen tip Nah ini dia Uh banyak banget stikernya cuy Ya udah nanti kita coba copot deh Cuma ya ini bentuknya udah lebih Gede ya kayaknya ya Dibandingin sebelumnya Dan warnanya putih Dan ada dua buah tombol nih disininya Dan here we go Kita coba pasang nih keyboard case-nya ya Saya kayak gue bilang tadi Dia ada triple pin Di bagian atasnya ini Yang kita tinggal connectin aja Ke tablet-nya Dan Uh Langsung terpasang Nah ini dia kayak gue bilang Gede cuy Si frame kameranya ini Dan Ya udah selesai kayak gini dong Jadinya tuh Kalau dipasangin sama Keyboard frame Dan gue coba hidupin Gue setup dulu semua Habis ini kita balik lagi Oke guys Xiaomi Pad 6 udah kelar instalasi Habis makan siang juga kita Dan yes Disini kita coba unlock dulu Dan satu hal yang gue notice adalah Tablet ini gak punya fingerprint sensor ya Jadi biometricsnya itu Either pake face unlock Which is pake kamera doang Gak pake sensor yang tertentu Atau pake pin dan lain-lain ya Pattern gitu-gitu ya Jadi Ya itu untuk biometricsnya Masih gak ada fingerprint sama kayak sebelumnya Dan yang gue notice kedua adalah Dari segi bobot Ini tuh ringan Ya Ringan Lebih ringan sedikit kayaknya Dari banding sebelumnya Dari segi spek Dan layarnya juga resolusinya lebih tinggi Nah resolusinya sekarang itu jadi 1800x2880 ya Dibanding sebelumnya itu 1600x2560 Jadi pixel per inchnya lebih tinggi Yang mana memang dari segi ketajaman Bikin lebih enak sih di mata Nah sekarang Kita udah testing juga Beberapa kita udah install Tadi ada Antutu benchmark gitu-gitu ya Nah nanti kita coba cek Dan sekarang gue penasaran nih Karena layarnya baru kan Pasti dari segi multimedia Bakalan lebih enak Kita test speaker-nya dulu aja Mantap guys Speaker-nya ya Jadi speaker-nya ada 4 ya Quad speaker ya Di atas bawah Itu ada 2 tuh ya Di bawah Yang ini di atas Ada 2 Dan ada tulisannya juga tuh ya Dolby Vision Dan Dolby Atmos Jadi kalau kalian pakai buat Nonton-nonton Netflix Itu bakal compatible juga Sama Dolby Vision Next kita tes di Antutu Dan ini dia Kalian bisa lihat angkanya Di 781349 Mungkin kita bisa coba Compare sedikit Sama generasi sebelumnya ya Halusnya ada sedikit peningkatan Walaupun gak signifikan Plus ini udah Antutu Benchmarknya yang V10 Nah untuk Xiaomi Pad 5 Waktu itu angkanya Masih ada angka 576.000 Tapi itu di Antutu Benchmark Yang versi 9 ya Jadi Ya disini bisa bilang Ada peningkatan lah Walaupun memang gak signifikat Tapi tetap aja Snapdragon seri 8 Lagi segi performance Sudah tidak perlu diragukan lagi Pasti aman buat penggunaan sehari-hari Dan satu lagi Buat Geek Ranch Udah kita tes juga Dapat angka single core 173 Multi core Di 2575 Sekarang gue pengen Coba lebih detail Ngebahas aksesorisnya nih ya Yes ini dia Untuk keyboardnya Dia pakai bahan kulit Leather sintetis Yang enak sih Berasa di tangan Dan ini Gue bingung kenapa Stickernya banyak banget ya Ini ada sticker buat Namanya juga kan Lepasnya gampang Nah yang penasaran tuh Yang ini guys Di SmartPen 2nd Generation Stickernya juga Gode Gak tau ini gampang gak dilepasnya nih Nah masih gampang dilepasnya Dan tadi kalau kalian lihat ya Si Pad 6 nya bereaksi Karena memang guys Di SmartPen 2 ini Ada beberapa fitur shortcut baru Salah satunya adalah Kalau kalian pencet Sekali Itu kita bisa Buat ngapus Kalau pencet yang bawah Itu bisa buat screenshot Tuh kayak gitu guys Jadi dia akan nongol Fitur screenshotnya Jadi dia kita bisa langsung Screenshot aja On the spot Bisa di Save Edit Atau langsung di share Di sini Nah dipakai nulis juga Ini tergolong enak sih Dan ada touch sensitivity nya Juga sih sedikit ya Kayaknya ya Coba kita tulis Nah gitu guys Dan delay nya juga Kelasa sedikit Jadi kalau kalian mau yang pakai Buat tanda tangan Atau buat nulis-nulis Sekarang kan udah mulai banyak Aplikasi yang support ya Buat menulis Atau ngegambar di Tablet Android Balik lagi ke keyboard nya Nah keyboard nya Model nya seperti ini Jadi dia ada magnet gitu ya Yang nempel ya Dan dia juga tadi Koneksinya menggunakan Pogo pin ya Yang ada di sini Jadi dia gak pakai baterai Gak perlu di charge Tinggal dipakai aja Langsung tinggal ditempel Dan screen orientation nya Juga tadi langsung berubah Tapi memang pas awal Kita setup tadi Dia orientasinya itu Vertikal doang guys Gak bisa ke horizontal Jadi kalian mesti agak Ya ribet sedikit Pas setup awal Tapi setelah dipakai sih Aman-aman aja Nah satu yang gue tadi Coba iseng-iseng lakukan Adalah gue coba Menggunakan namanya PC mode Jadi di Xiaomi Ini dia juga ada semacam Kalau di Samsung itu Samsung Dex ya Yang mana dia bisa Ngebikin UI nya Jadi seakan-akan UI nya kayak UI desktop kayak gitu Tetapi pas gue coba Di sini Itu masih gak bisa nih guys Ini gue udah install Nah ini dia guys Namanya PC mode Pas kita klik Itu tidak bereaksi Apa-apa Ini juga gue downloadnya Dari ini Dari APK Pure Mungkin kalau temen-temen Ada yang tahu Boleh banget Nanti share di bawah ya Nanti kita coba Kita cekin Dan kita bahas lengkap Nanti aja di video review nya Sekarang nanti gue juga Pengen bikin video Test gaming ya Bikin dia jadi emulator Kenapa? Karena ada satu yang menarik Yaitu tablet ini tuh Udah bisa kalian colokin Ke monitor Jadi kalian bisa colokin Ini sebagai USB-C nya itu Udah punya format USB-C 3.2 Ketika kalian colokin Ke monitor Yang bisa pakai USB-C Atau kita pakai Kabel HDMI ke USB-C Dia bisa display out Resolusinya Sampai 4K 60Hz Oke Jadi kita iseng Testing pakai kabel ini HDMI ke USB-C Dan ini monitor Kita pakai monitor Xiaomi 27 inci 1440p Saatnya Pembuktian Apakah bisa Kita coba Colok Kesini Nah Jadi yes Dia bisa Jadi mode mirroring Kayak gitu ya Dan rasionya juga Kalian bisa lihat Layarnya juga Kayak gini Nah di posisi ini Kita mesti Coba pakai Mouse Ya Posisinya Karena di keyboard ini Dia gak ada trackpad Jadi kalau kalian pengen Bikin setup kerja Pakai tablet Ya ini bisa Yang mana si Xiaomi Pad 5 Sebelumnya Itu tuh Enggak bisa Dan kalian bisa Resolusinya juga Tajam-tajam aja Gue sih kepikiran ya Kalau kita bikin tablet ini Jadi tablet gaming gitu ya Untuk bikin Kayak Retro console gitu ya Kita bisa main game PS2 Dicolokin ke TV Atau dicolokin ke monitor Bisa main Game nya langsung Dari tablet ini Menarik sih ya Dipahas Oke terakhir kita bahas Kamera aja nih Yang mana kamera depannya Ini posisinya Udah ada di tengah Ini ya Jadi kalian bisa Untuk video call gitu-gitu Posisinya udah Pas di center Dan untuk kamera belakang sendiri Ya ini sih Kurang lebih Gak banyak perbedaan ya Kayaknya ya Dia pake kamera utamanya Sensornya ini adalah 13MP Untuk kamera belakangnya Dan 8MP tadi Di kamera yang depan Dan hasilnya Kurang lebih Kayak begini Ya udah usable Buat kita foto-foto Mungkin untuk scan-scan dokumen Kayak gitu Cuma ya gitu guys Gue bingung Ternyata kameranya Cuma 1 biji ya Padahal di frame-nya ini Kan gede ya Dan frame-nya ini Ternyata yang bawah Cuma Hiasan doang Ya Gak ada apa-apa tuh Why So yes guys To recap Ini dia Tablet terbarunya Xiaomi Xiaomi Pad 6 Cara specs Again Ini layar ukuran 11 inci 144Hz IPS Dolby Vision TUV Renland Dan body-nya udah Full aluminium alloy Yang mana Lebih ringan ya Sekarang ya Lebih ringan Dibandingkan sama Xiaomi Pad sebelumnya Dan bezel-nya juga tipis Ini 6,51mm Chipsetnya pakai Snapdragon 870 Dengan 8256GB Untuk RAM dan storage-nya Baterainya juga Semakin gede Lebih gede sedikit Dengan charging yang Lebih sama 33W Kamera dari dual Tadi ya 13MP belakang Dan juga ada 8MP di depan Dan untuk speaker-nya Quad speaker 4 speaker Yang suaranya tadi Mantul banget Dan secara software Dia udah pakai MIUI 14 Yang mana juga banyak Fitur-fitur software Barunya Nanti kita bahas lengkap Di video review aja Jadi let me know Kalau kalian pengen Cekin apa aja Soal performance gaming Performance emulasi Dan gimana Nanti kita bakal mencoba Bisa Dapetin si PC mode Bekerja di Xiaomi Pad 6 ini Terakhir Untuk harganya sendiri Memang gue jujur Belum dapet info pasti Tapi Terakhir yang di info-in adalah Harganya bakal kurang lebih sama Dengan generasi sebelumnya Which is Di bawah 5 juta Terakhir waktu rilis itu Xiaomi Pad 5 Di 4,999 Tapi pas gue cek juga Di harga India Itu juga kurang lebih sama Kalau di USD itu Sekitar 330 dan Kalau di rupiah Sekitar 4,9 jutaan Jadi kalau nanti Gue ada harga lengkap Gue akan taro aja Di bawah Itu untuk tabletnya aja Belum termasuk pen Sama keyboard case nya Nanti keyboard sama pen nya Juga gue akan taro Lengkap informasinya Di kolom deskripsi Kalau gue udah tau Plus link pembeliannya Juga disana So ya saya lihatnya Memang lebih ke desainnya aja Yang baru ya Dengan tadi bodinya Pake bahan aluminium metal Kemudian layarnya Juga lebih tajam Baterainya sedikit lebih gede Performance chipset Snapdragon 870 Yang lebih sedikit lebih kencang Dan yang paling unik Menurut gue Pastinya adalah Si port USB-C nya Yang udah USB-C 3.2 Yang bisa display out ke monitor Pastinya buat yang kalian Pengen pake buat kerja Itu bisa bahkan kepake banget Dan ya semoga videonya bermanfaat Dan let me know Kalau kalian ada pertanyaan lagi Langsung aja di kolom Comment section di bawah Mana atau bisa jadi bahan Diskusi kita Itu juga bisa kita nanti bahas Di video review Untuk lebih lengkapnya Dan itu aja Like kalau kalian suka videonya Subscribe juga ke Best in the YouTube channel Biar gak ketinggalan konten Tentang tech and gadget Yang ada di Indonesia Namun gue Marvin Thank you so much for your time And I'll see you guys On my next video Ciao Bam Diganjol dikit tadi guys Soalnya lightingnya bocor Yes